5 jago luar biasa jilid 2. Tapi waktu ke-6 tentara negeri itu tengah merangkak bangun dan mengambil golok mereka masing-masing yang telah menggeletak di lantai karena terlepas dari cekalan mereka, waktu itu terdengar suara seseorang menegur dengan perlahan namun suaranya dalam. Sam Jaya apa yang terjadi? Sam To'aya terkejut, demikian juga halnya dengan ke-6 tentara negeri, karena mereka segera mengenali bahwa orang yang muncul dari ruang dalam itu tidak lain dari Gui Chiang Kun, Panglima Gui, atasan atau majikan mereka. Segera Sam To'aya dan ke-6 tentara negeri itu berlutut di hadapan Gui Chiang Kun, malah Sam To'aya telah menceritakan apa yang telah terjadi. Tentu saja dia menceritakan bahwa Ciu Pek Tong lah yang mencari gara-gara dan sumber keributan, di mana hendak mempermainkan siyaulian yang dipanggil oleh Gui Chiang Kun ini. Gui Chiang Kun ternyata seorang Panglima yang memiliki wajah yang agung dan angker, dia memelihara kumis dan jenggot yang tebal sehingga menambah keangkeran mukanya. Dia memandang sejenak kepada Ciu Pek Tong, kemudian katanya, Ciu Eng Hiong, apakah benar engkau yang telah menimbulkan kerusuhan di tempat ini tampaknya Ciu Eng Hiong seorang yang asing datang kes ini? Tidakkah Ciu Eng Hiong ingat bahwa ini merupakan daerah kekuasaan Tai Li, bukan seperti di Tionggoan sana, mungkin Ciu Eng Hiong dapat bertindak sekehendak hati. Ciu Pek Tong tertawa jenaka, dia sama sekali tidak jeri walaupun berhadapan dengan Panglima itu malah timbul kegembiraannya, katanya, jika engkau tidak senang dengan peristiwa ini, engkau juga boleh maju. Mari, mari, biar ku cabuti jenggot dan kumismu itu. Muka Gui Chiang Kun berubah merah, namun tidak menyadari Ciu Pek Tong seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Dari cerita Sam To'aya saja dia mendengar bahwa keenam tentara negeri itu sekali dikebut telah terpental seperti daun kering. Maka Gui Chiang Kun tidak mau bertindak sembrono. Apakah ada sesuatu yang tidak memuaskan Ciu Eng Hiong? Atau memang menerima pelayanan yang tidak selayaknya sehingga membuat Ciu Eng Hiong tidak senang dan menimbulkan keributan di sini tegur Gui Chiang Kun? Ciu Pek Tong menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Kalau kau ingin bicara soal puas, aku baru puas jika telah dapat mencabuti kumis dan jenggotmu itu. Ijinkanlah aku mencabut kumis dan jenggotmu tanda seru dan benar saja si bocah tua bangkotan yang nakal itu telah membuktikan perkataannya. Dia menjejakan kakinya, mencelat gesit sekali ke hadapan Gui Chiang Kun. Tangannya bekerja mencabut jenggot Gui Chiang Kun, sehingga terlepas beberapa lembar. Panglima itu sampai menjerit terjenti kesakitan. Ciu Pek Tong tertawa, tangannya bekerja terus mencabuti kumis dan jenggot panglima itu, sehingga berulang kali Gui Chiang Kun berteriak-teriak menjerit kesakitan sambil memerintahkan Semto Aya dan ke-6 tentara itu untuk menolongnya. Namun semuanya setiap kali maju, tentu akan dibuat terpental oleh Ciu Pek Tong dengan dupakan kakinya. Kedua tangannya terus saja mencabuti jenggot dan kumis Kui Chiang Kun. Panglima Gui itu berlari-lari mengelilingi ruangan itu untuk menghindarkan diri dari Ciu Pek Tong, namun si bocah tua bangkotan yang nakal itu sambil tertawa-tawa tetap membayangi panglima Gui itu tangannya juga bekerja terus mencabuti kumis dan jenggot panglima tersebut, sehingga akhirnya waktu Ciu Pek Tong berseru, sudah selesai dan melompat ke samping, jenggot dan kumis panglima Gui itu racik hanya selembar-selembar sisa di atas bibir dan dagunya seperti kumis dan jenggot tikus. Bukan main murka dan malunya Gui Chiang Kun ini dia memang merupakan langganan setiap tempat ini, kini dia telah dicabuti kumis dan jenggotnya di hadapan bunga raya itu sedangkan dia sebagai panglima perang yang memiliki kekuasaan besar atas angkatan perang negeri Thaili, namun, sekarang dia tidak berdaya dan malu bercampur gusar. Dia memutar tubuhnya melarikan diri meninggalkan tempat tersebut, diikuti oleh Semto Aya dan ke-enam tentara negeri itu. Ciu Pek Tong tertawa bergelak-gelak. Tampaknya si bocah tua bangkotan yang nakal ini puas sekali. Tamu-tamu lainnya yang semula tegang melihat munculnya Gui Chiang Kun dan kemuatirkan keselamatan Ciu Pek Tong, setelah melihat semua diakhiri dengan kejadian seperti tadi, memdadak mereka tertawa. Dengan sendirinya mereka semakin kagum pada Ciu Pek Tong. Xiao Liam pun bertambah elemen dan genit melayani Ciu Pek Tong, malah rengekannya setiap dua menit satu kali, meminta agar Ciu Pek Tong segera pergi beristirahat di sebuah kamar istimewa yang telah disiapkan oleh pemilik rumah tersebut. Namun Ciu Pek Tong malah lebih mau makan dan minum sepuasnya, lalu dia merogoh sakunya, mengeluarkan sepuluh tel perak, diletakkan di antara meja. Dia pun melangkah keluar dari ruangan tersebut, tidak mempedulikan rengekan Xiao Liam. Karena Ciu Pek Tong telah mabuk dipengaruhi oleh arak Hang Liu yang harum namun keras daya kerjanya itu sambil melangkah dengan kaki tidak tetap dan tubuh terhuyung-huyung, dengan muka yang merah panas. Ciu Pek Tong juga menggumam, tubuh terkulai terlena mabuk, pedang tergantung cawan terbalik, anggur segantang diminum habis, puteri jelita hanya tersenyum. Xiao Liam dan para tamu lain serta para wanita bunga raya hanya mengawasi bengong saja. Tidak ada di antara mereka yang berani menahan Ciu Pek Tong, mereka bagaikan puteri jelita yang hanya tersenyum mengawasi saja kepergian Ciu Pek Tong. Ciu Pek Tong sambil bernyanyi-nyanyi kecil menyusuri jalan berliku-liku, sepi dan sunyi, karena malam telah larut sekali. Tanpa disadarinya, dia telah berada di tempat para bunga raya itu sampai hampir satu malam suntuk. Ketika Ciu Pek Tong tengah berjalan dengan tubuh terhuyung-huyung, tiba-tiba dari arah belakangnya menyambar angin yang kuat sekali. Ciu Pek Tong tertawa dingin, HMMM, ingin menyerangku secara membokong? Tidak cukup hajaran yang kuberikan tadi? Sambil berkata begitu, tangan kanannya telah bergerak menghantam ke belakang. Plak tahu-tahu Ciu Pek Tong merasakan tangannya nyeri dan sakit sekali, karena dia menangkis datangnya hudetim, bahkan tubuhnya seketika terjungkir balik di tanah. Mabuknya seketika lenyap, walaupun kepalanya masih pusing, Ciu Pek Tong telah melompat berdiri, mementang matanya lebar-lebar, saking kagetnya karena di hadapannya berdiri Ong Tiong yang Su Hengnya, yang tengah mengawasi dengan tatapan mata yang tajam bersinar dan muka yang merah padam. Su Heng memanggil Ciu Pek Tong dalam kagetnya, dia merasakan bagaikan diguyur air dingin. Pengaruh arak seketika lenyap mempengaruhi dirinya, mabuknya seketika lenyap. Ong Tiong yang tampak gusar bukan main. Dengan suara yang tawar dia berkata, apa yang telah kau lakukan Ciu Sute? Walaupun Ciu Pek Tong memperoleh julukan sebagai Elo Obo Antong si bocah tua bangkotan yang nakal, namun dia tidak berani main-main menghadapi Su Hengnya ini yang sangat dihormatinya. Dia pun tidak berani berdusta, semuanya diceritakan tanpa ada satupun yang dilewatkan. Muka Ong Tiong yang menjadi muram. Dia telah berkata dengan suara tawar, apa yang telah kau lakukan itu adalah perbuatan yang hina, untung saja kau tidak sampai terjerumus. Latihan Iwakangmu yang telah susah payah kau peroleh itu akan lenyap dan selanjutnya jangan harap bisa menjadi seorang yang sempurna memiliki Iwakang, akan sia-sia usiamu. Ciu Pek Tong cepat-cepat berlutut mengaku salah dan memohon minta pengampunan dari Su Hengnya ini. Mari ikut pulang kata Ong Tiong yang dengan tawar. Ciu Pek Tong mengiakan. Mereka telah kembali ke rumah penginapan. Ketika sampai di rumah penginapan dan telah berada di kamar mereka. Ong Tiong yang menjatuhkan hukuman pada sutenya itu, yaitu harus duduk bersilah selama satu hari penuh menghadap dinding. Ciu Pek Tong merupakan seorang yang berandalan dan gemar sekali bergerak, sedikit pun tidak pernah diam. Kini dia telah menerima hukuman seperti itu dengan sendirinya walaupun hukuman-hukuman yang ringan, hanya duduk bersilah menghadap dinding selama satu hari, namun buat Ciu Pek Tong hukuman tersebut merupakan hukuman yang sangat berat sekali. Dia seperti merasakan duduk setahun, di dalam hati ia mengerutu terhadap hukuman yang diterimanya, namun sepatah perkataan keluhan tidak berani diucapkannya di hadapan Ong Tiong Jang. Karena dihukumnya Ciu Pek Tong oleh Ong Tiong yang selama satu hari penuh duduk menghadap dinding, dengan sendirinya Ong Tiong yang harus menunda perjalanan mereka selama satu hari. Di hari kedua, kakak dan adik seperguruan itu telah melanjutkan perjalanan mereka. Namun Elo Obo Ang Tong telah puluh kegembiraannya dan cerwetnya bukan main, mulai bertanya ini dan itu lagi, seperti juga hukuman yang diterimanya dan pengalaman yang pernah dialaminya di rumah bunga raya itu telah dilupakannya. Dengan memberikan hukuman seperti itu pada Ciu Pek Tong, Ong Tiong yang menghendaki adik seperguruannya ini kelak tidak sampai main-main di tempat yang berbahaya seperti itu. Ong Tiong yang mengetahui bahwa adik seperguruannya ini seorang yang jujur namun berandalan, walaupun kepandainya memang telah mencapai tingkat yang tinggi, namun jika sampai dia terpengaruh datang ke tempat-tempat seperti bunga raya itu pula, berarti ancaman untuk masa depannya tidak kecil, terutama untuk kemajuan ilmunya. Sedangkan Ciu Pek Tong waktu menjalani hukuman itu telah berjanji tidak akan menginjak tempat-tempat yang membawa sial baginya, karena harus duduk seharian penuh menghadap dinding tanpa diperkenankan bergerak sedikit pun juga. Dan itu merupakan hukuman yang benar-benar menyiksa sekali. Dengan demikian Ciu Pek Tong benar-benar kapok untuk bermain-main ke tempat serupa itu lagi. Bahkan dia berjanji di dalam hatinya sendiri untuk berhati-hati dan menjauhkan diri dari wanita. Begitulah setelah melakukan perjalanan tiga hari lagi, akhirnya mereka tiba di kota Raja Thaili. Seharusnya mereka tidak memerlukan waktu yang begitu lama, namun karena mereka melakukan perjalanan yang perlahan dengan sendirinya telah menelan waktu perjalanan yang cukup lama. Lam Teh adalah seorang raja, walaupun bagaimana sebagai seorang kaisar tidaklah mudah untuk dijumpai sembarang orang. Ketika Oe Yee Tiong Yang dan Ciu Pek Tong menyatakan pada pengawal di muka istana kaisar, mereka malah dicurigai dan hendak ditahan. Seorang pengawal istana telah masuk ke dalam untuk memberitahukan prihal maksu Tiong Yang dan Ciu Pek Tong, dua orang dari kerajaan Song yang hendak bertemu dengan raja mereka. Laporan itu disampaikan pada pimpinan keluarga istana yang berpangkat Tiong Tok. Komandan keluarga istana yang memang mengatur seluruh keadaan di istana dan bertanggung jawab penuh, telah perintahkan untuk menangkap Ong Tiong Yang dan Ciu Pek Tong, yang nanti akan diperiksa dan dikorek keterangan apa maksud mereka berusaha menemui raja mereka. Seseorang jika hendak bertemu dengan kaisar, itu pun harus melalui banyak peraturan yang tidak mudah, bukan terus datang ke istana raja. Harus melalui menteri dalam negeri, meminta izin, kemudian juga meminta izin dari Panglima Keamanan Iatana, dan masih banyak lainnya, sampai akhirnya tergantung juga pada kaisar apakah berkenan menerimanya atau tidak. Tentu saja Ong Tiong Yang dan Ciu Pek Tong terkejut waktu dinyatakan pada mereka bahwa mereka hendak ditahan. Ong Tiong Yang dengan sabar berusaha memberi pengertian, berusaha meyakinkan pengawal istana itu bahwa mereka adalah sahabat dekat raja mereka. Karena Ong Tiong Yang bersikap manis seperti itu, akhirnya si pengawal jadi bimbang dan telah melaporkan pada atasannya. Komandan pengawal keluarga istana telah berkenan juga menerima Ong Tiong Yang dan Ciu Pek Tong, justru dia pun ragu-ragu, kalau saja kedua orang ini benar-benar sahabat dekat dari rajanya, tentu urusan bisa jadi runyam. Setelah berhadapan dengan Ong Tiong Yang dan memperoleh penjelasan bahwa Ong Tiong Yang dan Ciu Pek Tong merupakan sahabat-sahabat yang pernah mengadakan pertemuan untuk mengukur ilmu silat, komandan pengawal keluarga istana tersebut lebih mempercayainya dan akhirnya dia melaporkan juga kedatangan Ong Tiong Yang dan Ciu Pek Tong kepada rajanya. Selama itu, Ciu Pek Tong berbesar dengan suhengnya, dia sudah tidak sabar, hampir-hampir dia melayangkan bogem mentahnya pada pengawal pintu istana, jika saja Ong Tiong Yang tidak mendelikinya. Dan juga selama itu Ciu Pek Tong menjadi mati kutu karena beberapa kali Ong Tiong Yang telah mengisikinya agar sute Ciu Pek Tong tidak melakukan suatu tindakan apa-apa yang dapat menimbulkan kerusuhan, karena Ong Tiong Yang pun telah mengancam sutenya itu jika sampai timbul keonaran di istana Raja Tai Li ini, Ciu Pek Tong akan dihukum duduk bersilah menghadap tembok selama satu bulan. Mendengar ancaman hukuman seperti itu, Ciu Pek Tong jadi mati kutu. Dia hanya berdiam diri mengikuti di belakang Ong Tiong Yang dengan muka yang cemberut, hatinya kesal dan jengkel sekali. Justeru ancaman hukuman satu bulan duduk menghadap tembok tanpa bergerak itulah yang membuat Ciu Pek Tong bisa dikunci mulutnya, tidak cerwet dan sifat berandalannya juga tidak terlalu tampak. Toan Hongya waktu mendengar perihal kunjungan Ong Tiong Yang dan Ciu Pek Tong jadi kaget dan girang bukan main. Bahkan seketika itu juga diperintahkan untuk segera mengadakan penyambutan istimewa pada kedua tamu itu. Semua peraturan yang terdapat di istana mengenai kunjungan seorang tamu dihapuskan dan dikecualikan untuk Ong Tiong Yang dan Ciu Pek Tong. Dengan muka yang berseri-seri diliputi kegembiraan, Lam Teh telah menyambut kedua tamunya. Bahkan untuk tiga hari lamanya Lam Teh tidak memimpin sidang, semua urusan lainnya dikesampingkan dan Toan Hongya asyik menemani Ong Tiong Yang bercakap-cakap membicarakan berbagai masalah yang menyangkut ilmu silat. Mungkin juga terdapat seorang raja asing yang datang berkunjung, Chuan Hongya tidak akan menyambutnya dengan sedirang saat ini, juga tidak akan menghapus peraturan-peraturan yang terdapat di lingkungan istana yang mewijibkan tamu-tamunya hanya dapat bergerak di tempat-tempat tertentu saja. Raja tidak demikian halnya dengan Ong Tiong Yang dan Ciu Pek Tong yang diperbolehkan untuk bergerak ke mana mereka suka di dalam istana tersebut, tidak ada tempat terlarang bagi mereka. Kunjungan Ong Tiong Yang bersama Ciu Pek Tong ke istana Toan Hongya, Raja Tai Li tersebut terjadi di tahun kedua setelah pertemuan hoasan semua orang taklu pada kauju dari Chuan Chin Kau tersebut, sehinggarlah jika kitab Kiu Ing Chin Keng jatuh ke tangannya. Tapi Ong Tiong Yang atau Tiong Yang Chin Jin sangat mengagumi ilmu Sian Tian Keng dari Toan Hongya. Demikian, selama belasan hari berkunjung ke istana Tili, Ong Tiong Yang membicarakan soal ilmu Sian Tian Keng tersebut. Toan Hongya juga tidak keberatan untuk menjelaskan segala apa yang menyangkut mengenai Sian Tian Keng tersebut, sehingga Ong Tiong Yang sangat girang. Banyak sekali yang mereka percakapkan dan rundingkan. Selama itu pula banyak yang telah mereka rundingkan menukar pengalaman mengenai ilmu-ilmu yang hebat. Disebabkan oleh Ong Tiong Yang memperoleh penjelasan untuk ilmu Sian Tian Keng, ilmu andalan Toan Hongya, dengan demikian sebagai imbalannya Ong Tiong Yang juga telah menurunkan atau mengajari ilmu silat It Yang Cie. Yang menjadi ilmu silat paling istimewa. Ilmu Yet Yang Cie dikelak kemudian hari pada generasi berikutnya Raja-Raja Tili merupakan ilmu andalan setiap raja yang duduk di singgah sana Tili. Semua itu dapat dibaca dalam Tian Leong Petoh atau pendekar-pendekar negeri Tili. Selama Ong Tiong Yang tengah asyik merundingkan berbagai ilmu bersama Toan Hongya, justru Ciu Pek Tong Yang gemar bergerak tak suka berdiam diri saja setiap hari dia berputaran saja ke seluruh lingkungan istana. Dia pergi ke bagian timur, ke bagian barat dari istana, ke segala tempat, sampai pun dia tidak pandang-pandang lagi istana di mana permaisuri dan selir-selir tinggal. Semua orang kebiri dan dayang-dayang mengetahui dia adalah seorang tamu agung. Tidak ada seorang pun yang berani melarangnya. Seperti pada malam itu, waktu Ong Tiong Yang dan Toan Hongya tengah berunding di ruang tulis pribadi Kaisar, mereka hanya berdua karena Ciu Pek Tong memang tidak pernah mendampingi mereka, di mana Aloobo Antong si bocah tua bangkotan yang nakal itu selalu keluyuran dan tidak betah tinggal diam. Dalam percakapan itulah Ong Tiong Yang telah menjelaskan isi hatinya, mengapa ia telah melakukan perjalanan yang begitu jauh dari Tiong Goan ke negeri Tai Li untuk menemui Toan Hongya. Sesungguhnya terdapat maksud yang terkandung di hati yang sangat penting sekali. Waktu itu Ong Tiong Yang tengah berkata, selama ini, penyakitku yang lama telah kembali komat, mungkin aku tidak bakal berdiam terlalu lama lagi dalam dunia ini. Karena sekarang sudah ada orang yang mewarisi Yet Yang Cie, jadi dalam dunia ada orang yang dapat menindih padanya, bolehlah tidak usah dikhawatirkan yang dia nanti berani malang melintang bermain gila. Toan Hongya mengawasi tamu agungnya ini, tanyanya, ada urusan apakah yang telah mengganjal hati cincin? Ong Tiong Yang menghela nafas. Ya, sesungguhnya memang ada sesuatu yang mengganjal dan selalu jadi pikiranku setiap hari, mengenai diri seseorang menjelaskan Ong Tiong Yang. Dan memang sengaja aku telah meminta kepada Hongya untuk menurunkan ilmu siantian keng kepadaku, setelah mana sebagai imbalannya aku pun mewariskan It Yang Cie. Dengan demikian, kita tidak berhutang budi apa-apa. Memang sesungguhnya pula maksud kedatanganku kemari, hanya untuk mewariskan kepandayaan It Yang Cie itu kepada Hongya, namun karena khawatir Hongya tidak mau menerima, maka aku sengaja meminta agar Hongya mengajari siantian keng dan sebagai imbalannya aku membayar dengan It Yang Cie. Memang di antara jago-jago rimba persilatan, hanya ada lima jago luar biasa yang memiliki kepandayaan paling sempurna dan tinggi. Kelima jago luar biasa itu sama-sama sempurna ilmunya. Mereka terdiri dari Tong Xia, Sitok, Lam Te Te, Pak Ke dan Tiong Sintong. Jika memang Orm Tiong Yang menyatakan terus terang Nah Wadiah datang untuk memberikan pelajaran ilmu It Yang Cie, dia khawatir kalau-kalau Toan Hongya akan menolaknya. Kemungkinan lain Toan Hongya akan tersinggung karena merasa dianggap penting. Itulah sebabnya Orm Tiong Yang sengaja telah meminta agar Toan Hongya mengajarinya dulu ilmu siantian keng, setelah itu barulah dia menurunkan ilmu It Yang Cie. Toan Hongya sangat bersyukur sekali, dia memang dapat menerka akan maksud orang yang sengaja ingin menurunkan kepandayan istimewanya itu. Sebagai seorang yang memang sangat mengagumi akan kemurnian dan lurusnya ilmu Orm Tiong Yang yang sangat sempurna ini, Toan Hongya memang sangat menghormati Chuan Chin Kau Chu ini. Sekarang dia menerima ilmu It Yang Cie, ilmu istimewa tersebut yang jika dibandingkan dengan siantian keng, bukan merupakan imbalan yang selayaknya, karena siantian keng belum tentu sehebat It Yang Cie. Toan Hongya selain bersyukur juga sangat heran karena dia yakin dengan tindakan seperti itu, Orm Tiong Yang pasti mengandung maksud yang sangat penting sekali untuk umat manusia. Lalu apa yang dimaksudkan oleh Chin Jin dengan menurunkan It Yang Cie kepada kutanya Toan Hongya sambil mengawasi Chuan Chin Kau Chu itu? Orm Tiong Yang menghela nafas lagi, wajahnya muram. Selama aku masih hidup, tentu dia tidak berani malang. Melintang sekehendak hati, sebab dia tentu masih jerih menghadapi It Yang Cie. Namun begitu aku menutup mata, niscaya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan sekehendak hatinya. Orang Yang kemaksudkan itu tidak lain dari si Tok, si Bisa dari Barat, Aoyang Hong. Toan Hongya terkejut, sampai Raja Taili ini mengawasi tamunya dengan mata, tidak berkedip. Ong Tiong Yang tersenyum, dengan sabar meneruskan perkataannya, Sekarang It Yang Cie telah berhasil kuariskan kepada Hongya, dengan demikian dapatlah aku bertenang hati, sebab masih ada orang yang dipandang oleh si Tok walaupun nanti aku telah menutup mata. Hai, hai, hanya si Tok seorang yang ku kuatirkan akan menimbulkan bencana yang tidak kecil buat orang-orang rimba persilatan. Karena kepandainya yang sempurna, juga dia memang seorang yang licik dan tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan-perbuatan rendah. Dengan demikian, dialah seorang yang benar-benar mengancam keselamatan rimba persilatan. Hongya jangan tersinggung oleh pernyataanku ini, aku hendak bicara terus terang. Di antara kalian berempat, si Tok, Pak Kei, Lam Te dan Tong Shin, kalian berempat berimbang, kepandain sama-sama sempurna. Jika memang aku meninggal dan Hongya tidak menerima warisan It Yang Cie jangan harap dapat membendung dan menindih si Tok. Karena itu sekarang dengan berhasilnya Hongya mewaris It Yang Cie, Dengan demikian Hongya dapat menindihnya, sehingga si Tok tidak mungkin bisa berbuat sekehendak hatinya, karena masih ada yang diseganinya. Toan Hongya mengangguk beberapa kali. Diam-diam dia semakin tebal menaruh hormat kepada Soan Chin Kau Chu. Jadi tegasnya mewariskan It Yang Cie bukan untuk kepentingan seseorang, bukan pula untuk kepentingan Toan Hongya, Melainkan untuk kepentingan manusia banyak lainnya, untuk menindih dan mengawasi si Tok, Agar dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas jika Ong Tiong yang meninggal dunia. Begitulah untuk waktu-waktu berikutnya, Ong Tiong yang telah merundingkan berbagai ilmu-ilmu simpanannya dengan Toan Hongya, Sehingga Kaisar Tai Li itu memperoleh petunjuk yang sangat berharga sekali dari Soan Chin Kau Chu. Sesungguhnya, negara Tai Li semenjak Seri Baginda Sin Sengbun T.E. Tai Chow membangun pemerintahan, Iyalah di tahun Teng Ye U, itulah lebih dulu 23 tahun dari berdirinya kerajaan Song oleh Song Tai Chow diturunkan kepada Baginda Penggie. Setelah 4 tahun memerintah, Baginda Penggie mengundurkan diri dari kerajaan dan masuk jadi pendeta. Tahta diserahkan kepada keponakannya, yaitu Baginda Seng Teg, kemudian Tahta diturunkan terus kepada Baginda-Baginda Hing Cong Hau Teg, P.O. Teng, Hian Cong Soan Jin serta Ayah Kukeng Cong Ceng Kong. Semua Baginda itu telah menjadi pendeta juga. Dari Tai Chow sampai pada Toan Hongya Toan Cheng, telah 18 turunan, ada 7 orang Raja Tai Li yang mensucikan diri. Kaum keluarga Raja-Raja Toan dengan mengandalkan berkah kebijaksanaan leluhurnya telah berhasil menjadi sebuah keluarga kaisar di sebuah kerajaan kecil di selatan. Mereka semua merasa beranggung jawab untuk kesejahteraan rakyat dan negeri, maka juga hati mereka tidak tenang, setiap hari harus menghadapi berbagai masalah yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan dari jutaan manusia yang menjadi rakyatnya. Tidak ada di antata mereka yang berani melakukan apa-apa yang melewati batas. Biarpun begitu, siapa yang menjadi raja, bukankan dia dapat makan tanpa meluku, dapat berpakaian tanpa menenun yang berarti dapat makan dan pakaian mewah yang semuanya sudah tersedia. Seorang kaisar pun jika keluar naik kereta dan jika pulang memasuki istana. Semua itu merupakan capai lelah dan keringat rakyat. Sebab itu di saat usia mulai lanjut, Raja-Raja Thaili menyadari capai lelah rakyatnya, mereka merasmenyesel, maka di akhirnya mereka rela menjadi pendeta. Itulah sebabnya mengapa banyak juga bekas Raja-Raja Thaili yang terus mensucikan diri menjadi pendeta. Namun hidup dalam suasana dan lingkungan mewah yang begitu-begitu juga harinya, yang selalu merupakan pekerjaan rutin melakukan sidang-sidang para menterinya, yang dipimpin setiap pagi hari, siang hari memberikan perintah pada panglimanya dan sore harinya beristirahat dikelilingi oleh kemewahan, membuat To'an Hongya jadi bosan dan lebih banyak mempergunakan waktu-waktu senggangnya untuk berlatih diri dan mempelajari ilmu silat. Dengan demikian, karena sejak masih menjadi pangeran dia telah mempelajari ilmu silat, kebetulan pula memperoleh ilmu yang luar biasa tingginya, dengan sendirinya To'an Hongya merupakan Kaisar Thaili yang memiliki kepandaian silat yang luar biasa. Kaisar di selatan yang sangat tersohor sekali. Sekarang To'an Hongya menerima kunjungan Ong Tiong, yang seorang tokoh rimba persilatan, malah jago nomor satu yang sudah tidak ada tandingannya lagi, yang sangat dihormati sekali oleh kaisar tersebut, tidak terlalu mengherankan jika To'an Hongya pun lebih banyak menghabiskan waktu-waktunya belakangan ini dengan menemani Ong Tiong Jang. Apalagi setelah Ong Tiong yang membuka isi hatinya mengenai maksud utamanya melakukan pernalanan jauh dari Tiong Goan. Ketaili ini hanya untuk mewariskan It Yang Cie pada To'an Hongya, agar kelak To'an Hongya bisa mengawasi gerak-gerik dan tingkah laku Aoyang Hong, maka To'an Hongya semakin tekun melatih diri untuk ilmu-ilmunya yang baru saja diwariskan oleh Ong Tiong Jang. Disebabkan Ong Tiong yang pun ingin mewariskan seluruh kepandayanya kepada To'an Hongya, dengan sendirinya To'an Chin Kau Ju tersebut harus berdiam di istana To'an Hongya selama enam bulan bersama alo oboan Tong si bocah tua bangkotan yang nakal tersebut. Karena telah mendapat kata sepakat antara Ong Tiong Yang dan To'an Hongya, yang telah menyetujui bahwa Ong Tiong Yang mewariskan seluruh kepandayanya untuk Kaisar ini, dengan demikian setiap hari kedua orang itu, Kaisar dengan tamu agung tersebut berlatih diri. Karena Ong Tiong Yang menghendaki agar To'an Hongya dapat berlatih baik dan sempurna. To'an Hongya sendiri selain sangat bersyukur, juga dengan tekun telah mempelajari dan melatih ilmu Yit Yeng Chie, ilmu yang istimewa dan juga ilmu-ilmu lainnya. Karena setiap hari tidak memiliki kesempatan didampingi Suhengnya, dan hanya seorang diri putar kayun tidak bisa diam, Ciu Pek Tong jengkel dan kesal sekali. Sesungguhnya dia tidak betah untuk berdiam terus di istananya To'an Hongya, karena menurutnya dia jemu dan bosan. Namun suatu malam ketika dia menyatakan kepada Ong Tiong Yang mengenai maksudnya, ingin pergi pesiar di luar istana selama satu bulan, Ong Tiong Yang telah melarangnya dengan keras, karena Ong Tiong Yang khawatir kalau-kalau Ciu Pek Tong menimbulkan kerusuhan pula. Dengan dilarang keluar dari istana, membuat Ciu Pek Tong semakin jengkel. Dia setiap hari memutar kayun di istana To'an Hongya dengan hati yang mangkel sekali. Dan karena itu, setiap bagian dari istana To'an Hongya telah didatangi. Dan boleh dikatakan Ciu Pek Tong pun mengenal baik sekali seluruh bagian dari istana Raja Tai Li itu karena seringnya ia memutar kayun mengelilingi istana To'an Hongya. Maka Elo Obo Antong merupakan si bocah tua bangkotan berandalah yang nakal ini benar-benar merasakan seperti dalam keadaan disiksa dan terpenjara di mana kebebasannya sangat terkekang sekali. Walaupun sesungguhnya sebagai tamu agung dia tidak pernah dilarang untuk berkeluyuran di seluruh wilayah istana, sampai-sampai ke daput istana, kamar mandi dan juga tempat buang kotoran, semuanya telah didatangi oleh Ciu Pek Tong dan diketahuinya dengan baik. Tidak terkecuali juga istana tempat berdiamnya para selir dan yang lebih hebat lagi, Elo Obo Antong juga berkeliaran dengan bebas di istananya Permaisuri. Walaupun demikian, perasaan bosan juga yang membuat Ciu Pek Tong merasakan dirinya sangat terkekang, kebebasannya seperti dibatasi, karena setiap hari hanya diperbolehkan berkeliaran di sekeliling istana tersebut, setapak pun tidak boleh melangkah keluar meninggalkan istana. Ong Tiong yang khawatir jika Ciu Pek Tong diizinkan keluar dari istana, maka dia akan menimbulkan kerusuhan. Tapi justru dengan berdiamnya Ciu Pek Tong di dalam istana, keonaran yang hebat sekalipun tidak terhindarkan telah terjadi urusan yang benar-benar membawa perubahan untuk hari depan dan juga penghidupan dan kehidupan Tuan Hongya di waktu-waktu mendatang. Karena Elo Obo Antong jika memang tidak menimbulkan keonaran, tidaklah bisa disebut Elo Obo Antong, karena jika si bocah tua bangkotan ini selama setengah tahun terkurung di dalam istana, malah selama enam bulan itu Ong Tiong yang jarang mendampinginya, karena selalu harus memperhatikan latihan-latihan Tuan Hongya, dan Elo Obo Antong tidak menimbulkan gara-gara, itulah urus yang benar-benar mengherankan. Pada sore itu Ciu Pek Tong baru saja salin pakaian, dia telah mengerutu seorang diri dengan hati kesal. Semua istana ia telah kelilingi, sampai ke bagian yang paling sudut dan terpencil sekalipun. Itu pun dia baru berdiam bersama Su Heng-nya selama dua bulan lebih di istana Tuan Hongya. Kemarin malam Su Heng-nya itu pun menjelaskan bahwa kemungkinan mereka akan berdiam di istana Tuan Hongya sampai enam bulan, berarti masih ada empat bulan lagi Ciu Pek Tong harus hidup terkurung dan terkekang kebebasannya di istana tersebut. Sanggupkah dia melakoni kary hidup ini terus-menerus, di mana setapa atau selangkah kaki tidak diperkenankan keluar dari istana? Karena itu, setiap kali berpikir begitu Ciu Pek Tong jadi berduka. Sesungguhnya sering terpikir olehnya hendak diam-diam meninggalkan istana, tapi dia tidak memiliki keberanian sebab dia memang sangat menghormati Su Heng-nya dan tidak berani melanggar pesan Su Heng-nya satu langkah pun. Dengan demikian akhirnya Ciu Pek Tong hanya semakin kesal saja. Di istana yang peuh dengan pengawal, mereka tidak ada seorang pun yang bisa diajak untuk bermain-main, karena mereka memiliki tugas-tugas yang harus mereka lakukan, di samping itu peraturan di istana sangat disiplin sekali. Dengan demikian Ciu Pek Tong tanpa kawan, benar-benar jadi bosan dan jengkel sekali. Juga dia tidak bisa menemukan satu-dua orang anak kecil pun yang bisa diajak bermain kelereng. Seperti sore-sore sebelumnya, setelah bersalin pakaian Ciu Pek Tong lebih banyak keluyuran di sekitar taman bunga istana, untuk memandangi bunga-bunga beraneka macam yang tumbuh terawat baik di situ. Tapi apa yang dilihatnya, senua bunga-bunga itu menyebalkan dengan kehidupan begini-begini saja, hanya dikelilingi bunga-bunga yang tidak bisa diajak bermain. Ciu Pek Tong sering mengomeli bunga-bunga itu, tidak jarang ia mengerutu, hu, hu, ku sentil telingamu, sungguh menyebalkan sekali. Dan memang Ciu Pek Tong menyentil kelopak bunga itu, seperti tengah menyentil seorang anak kecil. Atau jika memang Ciu Pek Tong tengan sengit, dia tentu memaki bunga-bunga itu, katanya, kalian toh jelmaan dari para dewi-dewi yang dikutuk oleh Raja Langit, yang diturunkan ke dunia untuk menjadi pohon-pohon bunga, mengapa kalian tidak mau menjelma menjadi dewi-dewi lagi untuk sehari ini guna menemaniku bermain kelereng dan banyak lagi tingkah laku Ciu Pek Tong yang lucu, jenaka namun bisa menimbulkan prasangka orang bahwa dia terganggu otaknya jika memang ada orang yang melihat tingkah lakunya seperti itu. Namun memang Ciu Pek Tong sangat jemuh dengan kehidupannya di dalam istana Tuan Hongya ini. Tapi sore ii, Ciu Pek Tong tidak menuju ke taman bunga, dia menyusuri bagian istana sebelah barat, di mana tempat para selir-selir kaisar berada. Maksud Ciu Pek Tong, dari iseng keluyuran seorang diri, dia ingin menggoda para selir itu, dengan menakut-nakuti mereka, umpamanya membuat mimiknya sebagai mimik hantu, menjadi setan jadi jadian, untuk menakut-nakuti para selir itu. Jika mereka ketakutan dan berlarian sambil menjerit dan pengawal bergatangan, tentu Ciu Pek Tong akan gembira sekali. Namun sambil melangkah menyusuri jalan yang penuh batu-batu putih bulat itu, Ciu Pek Tong juga teringat pada suhengnya. Jika sampai dia menimbulkan gara-gara dan keonaran seperti itu dan Ong Tiong yang suhengnya itu mengetahui, tentu dia akan dihukum berat. Bisa memperoleh hukuman duduk bersemedi menghadap tembok tanpa boleh bergerak sedikitpun. Dan Elo Obo Antong, si bocah tua bangkotan ini dijuri terhadap ancaman hukuman yang memungkinkan dia sama sekali tidak bisa bergerak atau keluyuran, sedangkan dia adalah seorang yang gemar bergerak dan tidak betah diam. Ciu Pek Tong si bocah tua bangkotan yang nakal itu tambah uring-uringan dan menyusuri jalan kecil berbatu putih itu dengan kepala tertunduk dan sebentar-sebentar kakinya menendang-nendang batu kecil yang melintang di depannya. Setiap kali ditendang, ada saja batu yang melayang pesat dan menghantam batu lainnya, menimbulkan suara benturan yang tidak begitu keras namun batu itu meluruk menjadi bubuk. Waktu Ciu Pek Tong sampai di ujung jalan kecil itu dia melihat pintu rembulan yang terukir indah sekali. Itulah pintu yang merupakan batas antara tempat itu dengan istana para selir kaisar ditempatkan. Di istana tersebutlah para selir memperoleh tempat-tempat tersendiri. Ciu Pek Tong berdiri di muka pintu berbentuk rembulan tersebut beberapa saat. Tampaknya si bocah tua bangkotan yang nakal ini ragu-ragu. Dia memang telah berpikir tadi untuk mengganggu dan menggoda para selir itu namun diajari pada suhengnya, terutama ancaman hukuman yang bisa diterimanya. Karenanya dia jadi ragu-ragu. Namun dasarnya memang Elo Obo Antong yang tidak bisa diam dan nakal, akhirnya Ciu Pek Tong toh melangkah terus memasuki pintu rembulan tersebut. Memasuki istana tersebut, Elo Obo Antong bertemu dengan dua orang dayang, yang telah mengangguk hormat dan tersenyum manis, tidak ada di antara mereka yang berani meneguri Elo Obo Antong atas kelancangannya yang berani masuk ke dalam istana para selir. Dan tamu agung yang nakal ini dibiarkan bebas berkeliaran di istana para selir tersebut. Ciu Pek Tong yang tengah urung uringan dan jengkel itu, telah keluyuran mengelilingi istana tersebut dan berulang kali bertemu dengan dayang istana di bagian berdiamnya para selir tersebut, namun mereka tidak ada yang berani melarang Ciu Pek Tong berkeliaran di tempat tersebut. Waktu sampai di taman bunga istana, tempat selir kaisar tersebut yang terletak di sebelah barat, Ciu Pek Tong mendengar menerunya angin yang halus, seperti juga di tempat itu ada seseorang yang tengah berlatih ilmu pukulan. Sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi, Ciu Pek Tong segera dapat mengetahui bahwa didengar dari angin pukulan yang menderu-deru itu, orang yang tengah berlatih itu belum lagi mencapai tingkat yang sempurna. Tapi semangat Ciu Pek Tong terbangun, dia agirang sekali. Dengan adanya orang yang tengah berlatih silat, tentu dia bisa mengajak orang itu main-main. Dasar memang nakal, Ciu Pek Tong menjejakan kakinya, tubuhnya ringan sekali melompat ke atas genting. Kemudian dengan gesit dia teh melompat ke dekat payong bangunan itu, dari mana dia bisa melihat taman istana bagian tersebut, sehingga begitu melihat jelas siapa yang tengah berlatih, Ciu Pek Tong jadi bengong. Di taman itu, seorang memang tengah berlatih ilmu pukulan seorang diri. Begitu tekun orang itu mempelajari ilmu pukulan, sehingga dia tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya, terlebih lagi memang Ciu Pek Tong. Menempatkan dirinya di atas payon rumah. Dialah seorang wanita yang cantik jelita, berusia masih muda dengan rambut yang disanggul tunggal, diberi hiasan yang terdiri dari intan dan permata lainnya, ujung rambut telah diikat merupakan buntut kuda. Wanita yang cantik jelita itu mengenakan baju warna kuning keemas-emasan, dengan rompi warna merah dan runce-runce kuning pula. Ikat pinggangnya berwarna jambon. Tubuhnya bergerak lemah gemulai dalam ilmu pukulan yang tengah dilatihnya, sehingga dengan lenggang lengguknya wanita cantik tersebut bagaikan seorang dewi dari kahyangan yang baru turun ke bumi untuk membawakan sebuah tarian yang sangat menarik. Angin pukulan yang menderu-deru itu berasal dari gerakan kedua tangannya. Ciu Pek Tong mengawasi dengan metu, terbuka lebar-lebar, dia begitu kagum dan terpaku oleh kejelitaan wanita tersebut. Sebagai seorang yang berandalan, bukan didorong oleh pikiran yang tidak-tidak, namun si nakal ini justru telah kesengsem oleh ingatan prihal dongeng yang sering diceritakan oleh Ong Tiong yang suhengnya mengenai dewi-dewi dari kahyangan. Ciu Pek Tong ingin menduga apakah wanita cantik jelita ini adalah seorang dewi yang baru saja turun dari kerajaan langit. Yang menarik hati Ciu Pek Tong, ilmu pukulan wanita yang cantik jelita itu pun sesungguhnya merupakan suatu ilmu pukulan yang sangat hebat yaitu Sian Tian Kang, ilmu andalannya Toan Hongjia. Cuma saja, disebabkan latihan wanita itu masih jauh dari sempurna pukulan-pukulannya. Hanya menimbulkan angin yang menderu-deru, belum lagi merupakan pukulan-pukulan yang berarti. Karena terlalu tertarik, Ciu Pek Tong telah menghampiri lebih dekat, di mana dia berdiri di pinggir tayon genting, kemudian menggantung di situ dengan mencantolkan salah satu kakinya di payon tersebut. Maksud Ciu Pek Tong ingin mengejutkan wanita itu dengan tiba-tiba. Dia ingin mengejutkan wanita itu dengan menjadi setan gantung. Wanita cantik yang tengah berlatih ilmu pukulan Sian Tian Kang itu sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya tengah diperhatikan oleh Ciu Pek Tong. Dia begitu tekun membawakan jurus demi jurus dari ilmu pukulan tersebut. Siapakah wanita cantik jelita tersebut? Ternyata ia tidak lain dari Lau Kui Hui, salah seorang selir tersayang dari Toan Hongjia. Tai Li merupakan kerajaan kecil dan tentu saja tidak bisa disamakan dengan kerajaan Song. Jika ingin membicarakan soal keluasan wilayah kerajaan tersebut. Namun sama seperti Raja-raja Song, seorang kaisar Tai Li selalu memiliki seorang permaisuri dan beberapa orang selir. Dengan demikian, Toan Hongjia pun seperti lazimnya kaisar-kaisar lainnya memiliki permaisuri dan beberapa orang selir. Sebagai seorang yang gemar berlatih silat, sesungguhnya Toan Hongjia tidak begitu tertarik dengan wanita, namun semua itu di mana dia memiliki beberapa orang selir, hanya untuk melengkapi kedudukannya sebagai seorang raja saja, di mana memang sudah menjadi semacam tradisi atau peraturan yang tidak tertulis harus dilaksanakannya. Jika Toan Hongjia tengah berlatih diri, maka para selir Toan Hongjia ikut menyaksikan, maka di antara beberapa orang selir itu ingin mempelajari ilmu silat. Toan Hongjia pun memenuhi permintaan selir-selirnya itu, sebab Toan Hongjia berfikir berlatih ilmu silat hanya untuk menambah kesehatan mereka dan panjang umur. Di antara para selir-selir yang meminta diajari ilmu silat, terdapat Lao Kuihui, yang bakatnya sangat baik dan cerdas. Dia masih berusia muda sekali, baru 20 tahun dan juga rajin belajar. Begitu diajari setiap jurus dia langsung bisa. Bahkan setiap hari dia telah melatih diri dengan baik, di mana dia selalu berusaha untuk menguasai ilmu yang diturunkan oleh Toan Hongjia. Kesungguhan hatinya dalam berlatih ilmu silat membuat Toan Hongjia menurunkan ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi. Bahkan Sian Tian Kang, ilmu andalah Toan Hongjia telah diturunkan pada selir yang seorang ini. Lao Kuihui ternyata bukan hanya rajin mempelajari ilmu silat yang diturunkan oleh Toan Hongjia, bahkan dia berkeinginan untuk memiliki kepandayan yang benar-benar sempurna. Dia menghendaki bisa memperoleh ilmu yang lebih tinggi, di mana kelak bisa menyebabkan dia bisa memiliki kepandayan yang tidak berada di bawah kepandayan Toan Hongjia. Dengan keinginannya untuk memiliki kepandayan ilmu silat yang tinggi seperti itu, Lao Kuihui memiliki maksud-maksud tertentu, yaitu setelah berhasil memiliki kepandayan yang tinggi ia bermaksud menindih pengaruhnya permaisuri, di mana Lao Kuihui memang bercita-cita ingin menggeser permaisuri dan ia ingin duduk di sisi Toan Hongjia sebagai permaisuri yang agung. Sebagai seorang wanita yang cerdas dan cerdik, dengan sendirinya mengetahui bahwa rajanya merupakan seorang yang gemar ilmu silat. Jika ia bisa mempelajari ilmu silat yang sangat tinggi, tentu Toan Hongjia akan lebih menyayangi dan memperhatikannya, bahkan di waktu-waktu mendatang mereka bisa berunding tentang ilmu silat, dengan begitu pula Toan Hongjia lebih banyak berdampingan dengannya. Itulah salah satu sebab mengapa Lao Kuihui dengan rajin berlatih diri. Dia berusaha untuk menguasai seluruh ilmu yang telah diturunkan oleh Toan Hongjia, dan memang dia berhasil dengan baik, walaupun dia belum bisa menguasai tenaga iwakang yang tinggi, namun seluruh ilmu silat yang diturunkan oleh Toan Hongjia telah berhasil dikuasai semuanya, tinggal yang kurang latihan belaka. Toan Hongjia sendiri terhadap selir yang satu ini memang memperlakukannya lain dari selir-selir lainnya, raja itu memperhatikan lebih istimewa, di mana Lao Kuihui sangat disayang dan diperhatikan. Terlebih lagi setelah Toan Hongjia mengetahui selirnya itu berbakat dalam mempelajari ilmu silat. Dengan demikian, perhatian Toan Hongjia semakin besar tertumpah pada selir yang satu ini. Setiap sore Lao Kuihui selalu melatih diri dengan rajin, dan seperti sore ini pun dia tengah berlatih dengan tekun, sehingga Chiu Pek Tong yang nakal itu sempat menyaksikan selir itu tengah berlatih diri. Lao Obo Antong yang nakal itu telah mengawasi sekian lama, akhirnya dengan sebelah kaki, yaitu kaki kiri tergantung di payon, sehingga tubuhnya bergantung begitu, dia bertepuk tangan memuji, bagus, bagus, ilmu silat yang baik. Hanya sayang dibawakan oleh orang yang tidak begitu pandai, sehingga intisari ilmu itu lenyap semua dan tidak ada artinya. Lao Kuihui terkejut, berhenti menggerakkan sepasang tangannya dan menoleh. Selir ini jadi terkejut melihat seorang bergelantungan di payon, malah seorang laki-laki. Di istana tersebut setiap laki-laki dilarang masuk atau menginjakan kakinya, kecuali Toan Hongjia. Sedangkan seluruh daya yang di istana para selir terdiri dari unita semuanya. Kini, di tempat ini telah masuk seorang laki-laki, inilah baru pertama kali terjadi. Buat Lao Kuihui selain mengejutkan juga bercampur girang, karena dia segera mengenali bahwa orang ini bukan lain dari tamu agung rajanya, yang menurut keterangan yang diperoleh dari Toan Hongjia bahwa kedua tamu agung itu memiliki kemampuan silat yang tinggi sekali, bahkan salah seorang di antara mereka itu memiliki kepandayan di atas kepandayan Toan Hongjia sendiri. Melihat Pek Tong, seketika berkelebat serupa ingatan di hati Lao Kuihui. Oh kiranya Chiuya berseru Lao Kuihui sambil memperlihatkan paras berseri-seri, sehingga wajahnya yang cantik itu tambah rupawan, matanya yang bersinar-sinar bagaikan bintang timur, hidungnya yang bagus bentuknya, bibirnya yang mungil dengan pipinya yang kemerah-merahan sehat, dan bentuk tubuhnya yang begitu indah. Chiu Pek Tong melompat turun dengan gerakan yang ringan. Tubuhnya melayang ke samping Lao Kuihui dengan gerakan yang indah sekali, seperti juga hinggapnya seekor burung Raja Wali. Lao Kuihui yang melihat Kero melompat turun Chiu Pek Tong jadi tambah kagum, karena selir ini melihat bahwa ginkang Chiu Pek Tong memang sempurna sekali. Chiu Pek Tong tidak mengetahui bahwa Lao Kuihui adalah seorang selir Toan Hongjia, malah merupakan selir yang sangat disayang dan dicintai oleh Raja itu, maka sama sekali Chiu Pek Tong tidak memberi hormat sebagaimana layaknya, hanya tertawa dengan sikap jenaka, katanya, apakah engkau mau main-main denganku? Muka Lao Kuihui jadi berubah merah, pipinya dirasakan jadi panas sekali. Dia menunduk. Akaha, Chiuya bergurau kata selir itu dengan suara tidak begitu jelas. Pek Tong membuka matanya lebar-lebar. Dia memandang bagaikan si tolol. Bergurau tanyanya. Aku tidak bergurau. Jika memang engkau mau, aku bersedia untuk menemani mu main-main. Muka Lao Kuihui tambah merah. Memang sebagai selir seorang kaisar, Lao Kuihui telah terlalu banyak mendengar tentang penyelewengan selir Raja dengan pria-pria tertentu atau orang-orang dalam istana, di mana selir-selir itu yang umumnya kesepian, main-main dengan kekasih gelapnya. Dan sekarang tamu agung yang seorang ini, begitu bertemu dengannya telah mengajaknya untuk main-main, tentu saja membuat Lao Kuihui merasa malu dan gusar. Namun disebabkan tamu ini merupakan tamu agung, dengan sendirinya dia tidak berani menegur kekurang ajaran tamu tersebut. Ciu Ya, apakah Hong Ya telah memberikan izinnya padamu untuk masuk kemari? Tanya Lao Kuihui untuk mengalihkan pembicaraan mereka. Ciu Pek Tong mengheleng, sambil tertawa dia bertanya, apakah untuk masuk kemari harus memerlukan izin dari Toan Hong Ya? Lao Kuihui yang kini berbalik bingung. Orang yang dihadapannya ini adalah tamu agung kaisarnya. Menurut rajanya itu bahwa tamu agung ini juga memiliki ilmu silat yang amat tinggi, di mana Toan Hong Ya sendiri memperlakukan tamu agung ini dengan hormat. Namun sekarang dengan metu kepala sendiri dan menyaksikan tamunya ini adalah seorang yang ketolol-tololan. Namun tentu saja Lao Kuihui tidak berani memperlihatkan sikapnya meremahkan, bahkan dia mengangguk cepat sambil katanya, ya, segala di sini harus memperoleh izin dari Toan Hong Ya. Ciu Pek Tong tertawa lebar sambil tepuk-tepuk keningnya. Dasar si Toan Hong Ya saja yang mau disibuki oleh segala peraturan, mau apa dia sibuk mengatur tempat ini, segala apa harus memperoleh izinnya? Apakah jika aku hendak main dengan kau, itu pun perlu izin dari Toan Hong Ya? Kembali pipi Lao Kuihui jadi berubah merah dan terasa panas, namun dia mengangguk. Ya, sutnya dengan sikap malu-malu tapi hatinya mendongkol bukan main. Hu, hu, sungguh tengik sekali dan menyebakan Toan Hong Ya, kalau memang kita main-main tanpa izinnya, apakah kita akan dihukumnya? Lao Kuihui mengawasi tamu ini, dia berdiam diri mengawasi dengan salah tingkah. Aku tertarik melihat engkau memiliki kepandayan yang lumayan, belum terlatih sempurna karena tenaga latihanmu belum kuat benar. Namun ku kira cukup untuk menemaniku bermain-main beberapa jurus melewatkan waktu yang senggang. Tapi memang jika harus meminta izin dulu dari Toan Hong Ya, oh, oh, ini menyebakan sekali. Aku semakin tidak betah berdiam di tempat ini dan Ciu Pek Tong telah uring-uringan, dia telah menepuk-nepuk keningnya lagi. Lao Kuihui tertegun, sejenak dia tertawa, ternyata dia telah salah menafsir perkataan main-mainnya Ciu Pek Tong. Rupanya yang dimaksud oleh Ciu Pek Tong adalah main-main untuk berlatih ilmu silat, jadi bukan main-main asmara seperti yang diduga oleh Lao Kuihui. Waktu itu Ciu Pek Tong telah memutar tubuhnya, dia ingin meninggalkan taman itu karena dia benar-benar jengkel sekali. Tunggu dulu Ciu Ya panggil Lao Kuihui cepat. Dan Ciu Pek Tong menahan langkahnya menoleh. Apakah kau mau menemani aku main-main tanpa izin dari Toan Hong Ya girang sekali si bocah tua bangkotan yang berandalan itu? Lao Kuihui mengangguk. Ya, siyao muai bersedia untuk menemani Ciu Ya. Bagus berjingkrak Ciu Pek Tong yang girang bukan main, sampai seperti seorang anak kecil yang memperoleh sebuah mainan yang disenangi. Dia berjingkrak-jingkrak beberapa kali. Lao Kuihui juga tersenyum. Dia sekarang mengetahui walaupun tampaknya ketolol-tololan dan bloon, lagatnya. Bego-begoan seperti itu, namun kenyataannya Ciu Pek Tong adalah seorang yang polos dan jujur. Dalam waktu yang singkat dia telah melihat betapa polosnya Ciu Pek Tong. Apa yang dipikirkannya, apa yang dikatakannya dan tidak terikat oleh segala peradatan. Bukankan dia seorang selir di mana seharusnya Ciu Pek Tong harus memperlakukannya dengan sikap yang hormat dan penuh peradatan yang pantas? Jika toh bukan selir, setidak-tidaknya sebaik seorang wanita, tentu Ciu Pek Tong pun akan memperlakukan Lao Kuihui lebih pantas dari yang sekarang ini, dengan sikap sopan santun, dan peradatan yang memisahkan antara pria dan wanita. Tapi si Bego ini malah bersikap begitu polos semau hatinya. Namun Lao Kuihui tidak marah terhadap Ciu Pek Tong, dia pun memang tidak mempersalahkan sikap Pek Tong, malah menyukainya. Menurut Lao Kuihui, selama dia berada di istana Toan Hongya diambil menjadi selir, semua penghuni istana memperlakukannya dengan hormat dan disertai dengan segala peradatan. Dengan demikian Lao Kuihui menjadi bosan dan jemuh di samping sebal. Namun sekarang Ciu Pek Tong justru memperlihatkan sikap yang polos, seadanya dan apa saja yang sepantasnya, bercakap-cakap dengan polos bebas, dan juga tidak disertai dengan peradatan yang memuakan Lao Kuihui. Karenanya diam-diam selir ini juga jadi senang untuk bercakap-cakap dengan si tamu agung ini. Ciu Pek Tong telah berhenti berjingkrakan, dia telah menghampiri Lao Kuihui, sambil tertawa lebar, dia pun berkata, mari, mari kita mulai. Siu Moai tidak memiliki kepandayan yang berarti, karenanya harap cuya kasihan pada Siu Moai, untuk memberikan petunjuk pada Siu Moai kata Lao Kuihui dengan sikap yang manis. Ciu Pek Tong mengangguk, katanya, jangan khawatir. Jika nanti setelah kau menemani aku men-men, sehingga kau tidak kesepian lagi, tentu aku akan membalas budemu dengan mengajarimu ilmu-ilmu yang hebat. Sungguh menyebakan sekali, selama berada di istana Tuan Hongya ini, tidak ada seorang pun yang menemani aku men-men, sehingga aku hanya keluyuran seorang diri, membosankan sekali. Jika saja ada orang yang mau menemaniku untuk bermain main, seperti main kelereng, atau main peta dan lain-lainnya, tentu aku akan betah berada di istana ini walaupun harus bertahun-tahun. Lao Kuihui tersenyum. Dilihatnya Ciu Pek Tong walaupun seorang pemuda yang telah berusia hampir 30 tahun, toh kenyataannya dia merupakan seorang yang jenaka dan wataknya seperti kanak-kanak, di mana dia masih senang main kelereng, masih senang main petak. Inilah yang tidak pernah diduga oleh Lao Kuihui, mengenai tabiat dari tamu agungnya ini. Maka sekarang begitu mengetahui tabiat si tamu agung dia jadi tersenyum sendiri. Melihat Lao Kuihui hanya tersenyum Ciu Pek Tong jadi gatel tangannya dan tak sabaran. Ayo kita mulai. Jangan senyum-senyum begitu saja kata Pek Tong. Siaw Moai menantikan pengajaran dari Ciu ya kata Lao Kuihui. Engkau masih memiliki kepandayan yang rendah, tentu saja engkau yang harus menyerang aku kata Ciu Pek Tong tanpa tedeng aling-aling, blos sekali. Jika memang aku yang menyerangmu, apakah dalam dua jurus engkau masih bisa mengelakan? Muka Lao Kuihui jadi berubah merah. Tanpa mempedulikan keadaan selir tersebut, Pek Tong telah mengibaskan lengan bajunya, katanya, Ayo mulai menyerang, aku akan melayanimu dengan main-main, seperti ini sungguh mengembirakan sekali. Lao Kuihui sambil berkata minta maaf telah menggerakkan kedua tangannya saling susul, dia mulai menyerang dengan jurus-jurus pepukulan Sian Tian Kang. Karena mengetahu tamu agung ini seorang yang memiliki kepandayan yang tinggi, begitu menyerang Lao Kuihui segera menggunakan jurus yang hebat. Namun bagi Ciu Pek Tong dia mana melihat sebelah metu terhadap serangan tersebut? Karena dia bergerak lincah sekali menghindari serangan tersebut. Empat kali Lao Kuihui menyerang hebat, empat kali pula gagal. Bahkan waktu dia menyerang keempat kalinya, Pek Tong telah melompat ke belakang Lao Kuihui sambil tertawa-tawa dan dia telah menarik buntut kuda Lao Kuihui. Tentu saja Lao Kuihui terkejut sekali, karena bukannya mengusap, malah justru menarik rambutnya membuat kepalanya terjengklak ke belakang. Namun akhirnya Lao Kuihui bukannya marah atas. Kekurang ajaran Ciu Pek Tong, malah dianggapnya lucu dan menyenangkan dengan main-main secara bebas seperti itu seumur hidupnya, terlebih sejak diboyong ke istana menjadi selir, Lao Kuihui tidak pernah bermain sebebas sekarang ini inilah permainan yang menyenangkan sekali. Dengan demikian, semangat Lao Kuihui terbangun, demikian juga kegembiraannya. Sambil tertawa-tawa gembira Lui Kuihui menyerang Ciu Pek Tong berulang kali. Dengan demikian, karena Pek Tong selalu berkelit mengelak dan Lao Kuihui menyerang terus sambil mengejarnya, mereka juga seperti pasangan kekasih yang tengah bermain petak. Suara tertawa Elo Obo Antong yang selalu berjingkrak dan berseru diiringi tertawanya dan suara tertawa Lao Kuihui yang begitu merdu merupakan kegembiraan yang terlihat jelas sekali. Lama juga Lao Kuihui mengejar-ngejar sambil menyerang berulang kali pada Pek Tong, namun Pek Tong selalu berhasil mengelakannya, karena Pek Tong memang memiliki ginkang yang sempurna, dia seperti mempermainkan Lao Kuihui. Sudah berbulan-bulan Pek Tong selalu dikurung di istana Toan Hongya tanpa pernah bermain-main, sehingga menyebarkan sekali buatnya. Sekarang dia bisa bermain-main dengan gembira seperti ini hatinya jadi terbuka sekali. Semikian juga halnya dengan Lao Kuihui. Tetapi setelah lewat seratus jurus lebih, Ciu Pek Tong berkata, Jagalah, aku akan balas menyerang. Lao Kuihui mendengar bahwa Pek Tong ingin balas menyerang sambil tertawa-tawa telah bersiap-siap untuk menerima serangan, dia berwas pada sekali. Waktu itu Ciu Pek Tong mengulurkan tangannya akan menotok lengan, Lao Kuihui mengelakannya ke samping kanan. Dengan demikian totokan Ciu Pek Tong dapat dialakan. Namun Pek Tong penasaran, dia meneruskan serangannya itu tanpa menarik pulang tangannya, maka tanpa diinginkan justru jari tangan Ciu Pek Tong telah menotok dada Lao Kuihui. Buat Pek Tong, hal itu tidak jadi persoalan, tidak membawa perasaan apa-apa baginya. Tapi tidak demikian dengan Lao Kuihui. Mukanya berubah menjadi merah panas, karena dia menduga inilah perbuatan nakal dari Pek Tong. Sesungguhnya Pek Tong memang tidak mempedulikan ikatan peradatan antara pria dan wanita, karenanya totokan jarinya pada dada Lao Kuihui dianggapnya hal yang biasa saja. Waktu itu Pek Tong telah berjengkrak tertawa, bagus-bagus, kau bisa mengelakkan totokanku. Itulah bagus, menunjukkan bahwa kepandayanmu memang cukup tinggi, coba terima lagi totokanku ini. Kali ini Ciu Pek Tong bergerak sebat sekali, di mana tubuhnya berkelebat gesit sekali. Metz Lao Kuihui jadi kabur, tahu-tahu dia telah merasakan ngilu pada pinggang dan pundaknya dan tanpa dikehendaki, tubuhnya lemas tidak bertenaga dan rubuh rebah di atas rumput yang memang tumbuh tebal di tempat itu. Ciu Pek Tong telah melihat Lao Kuihui terkulai rebah di atas rumput, bukannya kaget dan cepat-cepat membangunkannya untuk membebaskan totokannya, malah si bego bocah tua bangkotan yang nakal ini telah tertawa terbahak-bahak. Nah sekarang kau menyerah atau tidak? Jika kau mengaku kalah, aku akan membebaskan totokan itu. Muka Lao Kuihui jadi berubah merah, dia jengah sekali. Namun dia menyahuti, Ciu Ya, kepandainmu sangat tinggi sekali, aku kagum. Katakan saja dulu, kau mengaku kalah atau tidak tanya Ciu Pek Tong. Ya, siau mo'ai mengaku kalah, kepandain Ciu Ya hebat sekali menyahuti Lao Kuihui. Pek Tong berjingkrak-jingkrak kegirangan. Nanti kita main-main lagi, sungguh mengembirakan berseru Ciu Pek Tong. Segera Lao Kuihui dibebaskan dari totokan. Waktu itu Lao Kuihui jadi kagum sekali pada Ciu Pek Tong. Dia memang menyukai tabiat Pek Tong yang bebas. Maka sekarang melihat Ciu Pek Tong memiliki ilmu yang begitu tinggi, yang hanya dua kali menyerang telah merubuhkannya, Lao Kuihui jadi tambah menyukai Ciu Pek Tong. Sedangkan Ciu Pek Tong mendengar Lao Kuihui taklu padanya dan juga mendengar selir itu memujinya setinggi langit, jadi girang bukan main. Terlebih lagi memang Lao Kuihui sangat cerdas, di samping juga dia memang cerdik dan pandai memanfaatkan keadaan, di mana melihat Pek Tong memiliki ilmu yang hebat, terutama ilmu totokan itu yang belum pernah diturunkan oleh Toan Hongnya, dia telah memohon pada Pek Tong agar mau mengajarinya ilmu totokan itu padanya. Sebelumnya Lao Kuihui memang sering sekali memohon pada Toan Hongya agar mengajarkan ia ilmu totokan, tapi karena Toan Hongya beranggapan ilmu totokan itu merupakan ilmu yang terlalu sulit dan Lao Kuihui juga belum memiliki dasar yang kuat di samping Iwekang yang belum terlatih dengan baik, maka Toan Hongya selalu menolak permintaan Lao Kuihui. Dengan demikian keinginan selir itu untuk mempelajari ilmu totokan tersebut semakin kuat. Sekarang dihadapannya berdiri si tamu agung yang bego namun memiliki ilmu totokan yang luar biasa tingginya, dengan demikian Lao Kuihui tidak menyanyiakan kesempatan ini, dia sengaja melayani Pek Tong dengan manis, memohon agar Pek Tong mengajari ilmu totokan. Ciu Pek Tong waktu mendengar Lao Kuihui minta diajarkan ilmu totokan jadi bingung. Tidak mudah untuk memberikan pelajaran ilmu totokan itu, setidak-tidaknya memakan waktu yang sangat lama. Nanti aku akan menemani Ciu Yamin-Main Kelreng kata Lao Kuihui. Dia memang cerdik, tadi dia mendengar Pek Tong mengatakan bahwa si bocah tua bangkotan yang berandalan ini gemar Main Kelreng dan Main Petak, karena itu ia ingin membayar pelajaran ilmu totokan itu dengan mengajak Pek Tong Main Kelreng atau Main Petak. Mendengar akan ditemani Main Kelreng, Ciu Pek Tong berjingkrak-jingkrak girang, bahkan dia telah berseru, cepat kau keluarkan kelerengmu kata Ciu Pek Tong tidak sabar. Aku tidak memiliki kelereng kata Lao Kuihui. Nih ku pinjami lima kelereng, nanti kau harus mengembalikannya kata Pek Tong sambil menyerahkan lima butir kelereng pada Lao Kuihui. Lao Kuihui menyambuti dan merekap pun telah asik bermain kelereng. Semula Lao Kuihui tidak tahu kera bagaimana bermain kelereng, tapi setelah dijelaskan oleh Pek Tong cepat sekali dia mengerti, malah mereka telah main kelereng dengan hati yang sangat gembira. Sebentar-sebentar terdengar suara seruan dan tertawa mereka yang gembira. Yang paling gembira adalah Pek Tong, karena dia bisa bermain kelereng ditemani Lao Kuihui, tidak seperti hari-hari sebelumnya, di mana dia selalu diliputi kejengkelan hati karena kesepian tidak ada orang yang bisa menemaninya bermain kelereng. Sampai hari gelap, mereka masih terus bermain kelereng, malah Lao Kuihui telah menyalakan beberapa tengloleng di mana taman itu cukup terang, dan mereka terus juga main kelereng sampai jauh malam. Akhir dari permainan mereka, Lao Kuihui yang kalah dan berhutang sampai 28 kelereng pada Pek Tong. Terima kasih telah menonton!